kita tuh mempunyai visi dan misi untuk negara ini untuk hidup bermasyarakat bersama dalam keadaan yang damai dalam begitu banyak culture yang ada di Indonesia karena memang hoax ini luar biasa masif ya seperti tadi mbak bilang bahwa ini bisa ada orang yang ingin supaya keliatan, here's the first time who share it jadi dipuji ataupun misalnya hamba like terus kemudian maksudnya macam-macam motifnya ada motifnya kalau di politik tuh ada yang terlalu benci terlalu cinta sama karena uang terus kalau di umum itu biasanya tadi dia ingin dipuji kemudian iseng karena uang ataupun hal-hal lain, kayak bisa ideologi jadi motifnya tuh bermacam-macam disesuaikan dengan kebutuhan dia nah yang bisa kita lakukan apa sih untuk menghindari itu antara lain kita tuh harus punya mindset bahwa kita itu bukan yang paling benar juga kita harus banyak untuk melakukan cross-check dan juga pihak yang lebih tahu pun misalnya seperti pihak-pihak terdidik ataupun yang melakukan edukasi anti-hoax itu juga melakukan edukasi juga kepada yang lain sehingga menularkan sehingga tidak terbentuk masyarakat post-truth ya mbak ya karena kalau udah post-truth udah pokoknya gue yakinnya ini wah udah susah itu ya nah iya pokoknya kalau aku harus ya aku pokoknya begini ya orang lain sudah gak bisa ya kan betul nah ini kita lanjutkan sampai berikut tentang bagaimana cara ngatasin yang kayak gitu-gitu tadi gitu kan